Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di studio kursus teman-teman Di video kali ini saya akan membahas Cara trik edit link youtube channel kita sendiri Agar penonton secara otomatis Men subscribe channel kita ya teman-teman Bagaimana caranya setelah yang satu ini Kembali lagi di studio kursus Buat kalian semua yang masih pemula atau masih baru Dan ingin mencoba menjadi youtuber atau konten kreator Dan ingin mulai menghasilkan uang Video ini sangat cocok sekali untuk ditonton teman-teman Oke kembali lagi teman-teman ya Langsung kita bahas saja trik edit link youtube channel kita Agar penonton itu langsung subscribe channel kita teman-teman ya Disini saya menggunakan laptop atau komputer teman-teman Kalau kalian menggunakan hp Disarankan untuk merubah terlebih dahulu di tampilan desktop ya teman-teman Agar tampilannya itu menjadi seperti komputer ya teman-teman Dan saya menggunakan google chrome disini teman-teman Kalau kalian menggunakan mozilla atau browser lain Silahkan teman-teman sama teman-teman ya Nah disini langsung saja seperti biasa teman-teman Kalian langsung diarahkan ke youtube studio teman-teman Nah setelah tampil seperti ini youtube studio teman-teman Kalian langsung saja klik ya teman-teman ya Nah disini tampil channel kita ya teman-teman ya Setelah tampil di bagian pojok Ini saya zoom dulu terlebih dahulu Bagian kiri ini ada pilihan-pilihan menu ya teman-teman ya Di pilihan menu ini kalian pilih yang penyesuaian teman-teman Nah disini diarahkan lagi ada tiga pilihan Kalian pilih yang info dasar Nah kalian scroll ke bawah Nah di bagian url channel ini adalah link yang akan kita edit dan akan kita ganti ya teman-teman Dan ini adalah link channel kita ya teman-teman Youtuber pemula yang belum tahu ya disini ya teman-teman tempatnya di info dasar Nah disini ada pilihan atau keterangan salin ya teman-teman di pojok Nah kalau kita arahkan sini ada bacaannya salin ya Kita klik saja salin Nah setelah itu setelah kita salin Link channel ini kita buka catatan atau notepad ya teman-teman Kalau di komputer saya biasanya menggunakan notepad Kalau di hp itu kalian buka saja catatan ya teman-teman ya Saya buka notepad ya teman-teman Nah disini setelah tampil notepadnya Kita klik kanan paste atau tempel ya teman-teman Tekan saja di handphone sama Kita tempel disini Nah ini linknya sudah Sudah tertempel ya teman-teman disini ya Sudah terkopi Nah setelah itu kita tambahkan ini teman-teman yang saya kasih di bawah ini teman-teman ya Kita zoom terlebih dahulu agar kelihatan Nah disini kalian tambahkan di belakangnya itu tanda tanya Ya sub underscore atau garis bawah Lalu confirmation dan sama dengan satu ya teman-teman Nah disini triknya teman-teman ya Nah ini karena saya sudah buat ya teman-teman ya Ini saya blok saja Nah ini saya klik kanan Dan saya potong ya teman-teman ya Saya potong atau cut atau salin juga boleh ya teman-teman Nah ini di belakangnya Ini teman-teman kita klik kanan tempel atau paste ya teman-teman Nah disini sudah menjadi satu ya teman-teman ya Jadi satu link channel kita dengan link tambahan tadi ya teman-teman ya Nah setelah itu ini kita klik dan kita blok Klik kanan salin atau potong boleh ya teman-teman ya Atau kita cut Nah ini saya memilih salin ya teman-teman ya Kita salin Setelah kita salin Apa yang terjadi saat kita klik link tersebut yang sudah kita edit dan kita tambahkan teman-teman Nah disini kita coba buka google ya teman-teman ya Disarankan juga kalau kalian ada komputer itu menggunakan komputer teman-teman Kita buka tab barunya teman-teman disini ya Cuma teman-teman ya Nah disini sudah tampil google Nah setelah tampil google ya teman-teman ini kita coba teman-teman kita pastikan disini teman-teman Atau kita tempelkan disini link yang sudah kita tambahkan tadi Nah disini teman-teman Kita enter teman-teman setelah kita copy disini kita enter Coba apa yang terjadi setelah kita buka link tersebut teman-teman Yang terjadi teman-teman saat link tersebut di klik oleh penonton yang sudah kita tambahkan tadi Itu akan tampil kotak ya teman-teman ya Kotak seperti ini teman-teman itu secara otomatis penonton itu akan subscribe langsung ke channel kita terlebih dahulu Sebelum penonton itu menonton video-video kita yang ada di channel kita teman-teman ya Jadi link tersebut adalah untuk dibagikan ke sosial media kalian dan yang lain-lain ya teman-teman Akan langsung subscribe seperti ini teman-teman ya Nah mudah-mudahan ini bermanfaat buat kalian semua teman-teman Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan Dan jangan lupa bunyikan loncengnya untuk video-video saya selanjutnya Saya akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh